Selamat malam semuanya, perkenalkan saya atas nama Christiana BT, NIM 200303-0091, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tjendana Kupa. Di sini saya akan membahas video tentang empat tokoh utama dalam teori Sosiologi Klasik. Tujuannya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori Sosiologi Klasik. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak Sosiologi. Berkat teori dan pengetahuannya, Sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu visafat. Auguste Comte lahir pada tanggal 19 bulan Januari di tahun 1798 di Montpellier, Perancis. Dan meninggal dunia pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai bapak Sosiologi di dunia. Ayah Comte yang bernama Louis Comte merupakan seorang pejabat pajak. Dan ibunya yang bernama Rosalde Boyer merupakan seorang yang sangat taat kepada agama. Comte termasuk seseorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya di usia dini, dia harus ikut menentang Republikanisme dan Skeptisisme yang terjadi di Perancis. Komte kemudian masuk sekolah pada tahun 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun, Komte harus berpindah sekolah pada tahun 1816. Di sana, tempat baru Komte mendapatkan ilmu pengetahuan, matematika, dan jurnalistik. Komte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Komte mendapatkan seorang teman yaitu yang bernama Henri de Saint-Simon. Seorang reformis, sosial Perancis, dan salah satu pendiri sosialisme. Komte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan, beberapa artikel dari Komte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Komte merasa berbeda tujuan terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Akhirnya, Komte memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan Saint-Simon. Di tahun 1826, Komte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan, pada tahun 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasikan Filosofit Positif pada sebuah buku yang berjudul Course de Filosofit Positif. Dari tahun 1832 hingga tahun 1842, Komte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun, pada tahun-tahun terakhir, dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Komte menikahi seorang wanita yang bernama Carolina Massin pada tahun 1825. Namun, pernikahan itu kandas di tahun 1842. Kehidupan Komte kemudian didukung penuh oleh murid-muridnya di Perancis. Komte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya, bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Komte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya pada tahun 1857. Di lingkungannya, Komte terkenal dengan pribadi yang keras kepala dan egois. Namun, hal itu diseimbangkan dengan semangatnya untuk kesejahteraan manusia melalui ide-ide pemikirannya. Dia mengabdikan dirinya tanpa lelah untuk menyebarkan dan mengenalkan paham-pahamnya dalam upaya meningkatkan masyarakat. Istilah filsafat yang digunakan sebagai alat metode berpikir ilmiah dalam keilmuan. Perkembangan pemikiran filsafat pada Yunani kuno memiliki dua model rasionalitas yaitu Satu, filsafat yang berbentuk konkret. Kedua, filsafat yang berbentuk metafisika. Namun, pemikiran tersebut tidak sejalan dengan pemikiran filsafat modern. Yaitu, Auguste Comte dalam teorinya, Positivisme Logis, menyatakan bahwa Segala yang dirasionalitaskan yang bersifat metafisik dianggap salah, hal itu tidak dapat dijangkau oleh Panca Indra. Dan dapat disimpulkan bahwa teori Positivisme Logis hanya berfungsi pada apa yang bisa dirasionalitaskan oleh Panca Indra. Konsep-konsep penting dari teko Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologis. Tahap teologis merupakan tahap awal perkembangan pemikiran muncul sebelum tahun 1300 Mesehi. Menurut Comte, pada tahap ini manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik adalah lanjutan tahap dari teologis. Pada tahap metafisik, masyarakat mencari penjelasan atas fenomena yang dialami dan dengan konsep impersonal abstrak. Dan pada tahap ini, masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Dan yang ketiga, solidaritas organik. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur. Yang kedua, kita memasuki toko Max Weber. Max Weber lahir di Evron, Jerman pada tanggal 21 bulan April di tahun 1864. Dan dia meninggal di Munich, Jerman pada tanggal 14 bulan Juni di tahun 1920. Ayahnya adalah seorang biokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Sedangkan ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Kedua pribadi orang tuanya tersebut secara tak langsung ditanggarai memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan Weber. Berikut karya-karya intelektualnya. Pada usia 18 tahun, Weber meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg. Dan di sana, secara sosial, ia berkembang layaknya karir sang ayah dalam organisasi. Dengan cara seperti ini, ia telah mengikuti jejak ayahnya dalam bidang hukum. Setelah tiga tahun belajar, Weber meninggalkan universitas tersebut. Dan pada tahun 1884, ia kembali ke rumah orang tuanya untuk melanjutkan studi di Universitas Berlin. Weber mengakui bahwa signifikasi konsep kolektivis, sekedar pola-pola atau regularitas tindakan individu. Bagi penafsiran subjektif atas tindakan dalam karya sosiologi, kolektivitas-kolektivitas ini harus diperlakukan semata-mata sebagai risultan dan mode organisasi dari tindakan individu tertentu. Karena, semua itu dapat diperlakukan sebagai agen dalam tindakan yang dapat dipahami secara subjektif. Lars Udeh di tahun 1981 menjelaskan masalah penafsiran karya Weber dengan memisahkan antara metodologi Weber dengan perhatian dan pengakuan substantifnya tentang adanya konflik atau ketegangan antara keduanya. Menurut Udeh, Weber menggunakan metodologi individualis dan subjektif. Melalui kedua tipe metodologi yang dikenalkan Weber. Fokus kajian tersebut kemudian berkembang ke dalam empat tipe tindakan dasar yang ia sebut dengan traditional action, effectual action, instrumental rational, dan follower rational action. Perihal tersebut terkait erat dengan kajiannya mengenai dimensi rasionalitas. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Konsep penting dari toko Weber, Weber mengusulkan sebuah metode yang bernama first-hand, atau pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial untuk memahami kehidupan sosial. Kontribusi lain yang juga berpengaruh besar adalah idenya tentang birokrasi. Birokrasi modern menurut Weber merupakan bentuk rasionalisasi dalam skema tipe ideal. Yang ketiga, toko Karl Marx Karl Marx dilahirkan di Trier pada tahun 1818. Semasa muda, mengklaim diri sebagai seorang Hegelian. Karl Marx banyak terinspirasi dari Hegel tentang dialektika sejarah. Doktrin mengenai materialisme sejarah banyak dituangkan dalam bukunya yang berjudul De German Ideologie. Namun salah satu buku yang paling berpengaruh secara politik adalah De Communist Manifesto. Dalam buku yang terakhir disebutkan, Marx mengintegrasikan pemikirannya mengenai ekonomi politik, analisis kelas, dan organisasi sosial. Marx mencetus teori tentang eksploitasi dalam melihat hubungan sosial antara dua kelas yang saling bertentangan. Berjewis dan proletar Kaum pekerja proletar merupakan kelas yang terelionasi dari banyak aspek. Dari anggota kelasnya sampai produk yang dihasilkannya sendiri. Dan diwafat pada tanggal 14 bulan Maret di tahun 1883 di London. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dan menikahi seorang wanita yang bernama Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816, sang ayah yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen usia 36 tahun. Dan ibunya yang bernama Henrietta Marx ikut dibaptis setelah sang ayah wafat. Sang ayah Heinrich merupakan seorang pengacara yang cukup sukses di Prusia. Ia pun merupakan seorang aktivis reformasi pada musmasanya. Keputusan Heinrich untuk menerapkan agama Kristen ini pun tak lepas dari peraturan pada tahun 1815. Yang melarang orang Yahudi dalam posisi krusial di masyarakat. Disinilah Marx dikenalkan dengan ilmu filsafat dari Hegel. Seorang guru besar di Berlin. Meski awalnya tak begitu terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak terlibat dalam kelompok pemuda Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik kemapanan politik dan agama kala itu. Dan pada tahun 1836, Marx semakin menekuni ilmu politik. Ia bahkan bertunangan diam-diam dengan seorang wanita yang bernama Jenny von Wetzvalen, seorang putri keluarga kelas atas di Trier. Karena sikapnya yang semakin radikal, sang ayah pun jadi khawatir. Hendricks bahkan menyurati anaknya dan bahkan meminta Marx peringatan pernikahannya dengan Jenny. Karya-karya lain yang penting seperti Satu, tesis tentang Feinbrecht, Marx pada tahun 1845. Kedua, kemiskinan filsafat, Marx 1847. Ketiga, kerja upahan dan kapital, Marx 1847. Prinsip-prinsip komunisme, Engels 1847. Manifesto Partai Komunis, Marx dan Engels 1848. Upah harga dan labah, Marx 1865. Masalah perumahan oleh Engels 1872. Yang ketiga, kita masuk, Durkheim melahir di Epinal, Perancis. Tanggal 15 April 1858. Dari keluarga Yahudi yang taat. Dia tergolong orang yang cukup pintar. Kepandainya itu dibuktikan setelah dia mampu masuk ke Ecole Normale des Prairie Room. Sebuah sekolah tinggi terkemuka di Perancis yang terkenal mencetak para ilmu luar besar di Perancis. Di sana, Durkheim bertemu dengan para pemikir besar di berbagai disiplin ilmu. Seperti Pierre Janit, Jean Jaurès, dan Henry Bergson. Di masanya, Durkheim hidup dalam lingkungan di mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yang pantas. Saat itu, filsafat psikologi dan biologi masih sangat dominan dan menjadi primadona. Sosiologi di mana itu masih berada dalam bayang-bayang filsafat positif Agustin Comte dan Herbert Spencer. Sementara Durkheim berusaha untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan meletakkannya dalam dunia empiris. Menurut Durkheim, sosiologi sudah tak bisa lagi dipahami dalam keadaan mental murni. Seperti yang diperagakan oleh Comte dan Spencer yang menempatkan dunia ide sebagai pokok persoalan. Sebab itu, Durkheim kemudian membangun sebuah konsep dalam sosiologi yang disebutnya fakta sosial atau social facts. Fakta sosial harus menjadi pokok persoalan bagi sosiologi. Dia harus diteliti dengan riset empiris. Inilah yang kemudian membedakan sosiologi sebagai kegiatan empiris. Yang berbeda dengan filsafat sebagai kegiatan mental. Karya besar Durkheim seperti Lee Sukade di tahun 1987 Dan The Role of Sosiological Methodi di tahun 1985 Adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris. Yusukide adalah karya Durkheim yang didasarkan atas hasil Penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan gejala bunuh diri. Sedangkan The Role of Sosiology Metode berisi konsep dasar tentang metode penelitian empiris dalam sosiologi. Dalam kasetana sosiologi, Pemikiran Emil Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma, Fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Dia lebih bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Durkheim sendiri membagi fakta sosial menjadi dua tipe, Yakni, fakta sosial material dan non-material. Fakta sosial material lebih tertuju pada Kajian seputar masalah hukum dan birokrasi. Sementara fakta sosial non-material adalah Kebudayaan dan pranata sosial. Emil Durkheim dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern. Terlepas dari berbagai kritik yang dialamatkan pada pemikirannya, Emil Durkheim tetap harus dihargai karena kegigihannya untuk melepaskan sosiologi. Dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta mendorongnya menjadi ilmu yang mandiri. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.